Salam bagi kita semuanya dan selamat pagi bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang di surga, syukur dan terima kasih pesan juga yang terhitung kepada kami, sehingga kami boleh menerima kesehatan daripadamu dan kekuatan daripadamu untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Kau sertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami selahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Yaitu yang tertulis di dalam Daniel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-34. Kita sama-sama mendengarkan. Dalam bahasa Indonesia, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara-saudaraku yang terkasih bahwa dinyatakan dalam nas kita hari ini. Allah itu adalah maha tinggi dan maha kuasa. Karena tidak ada kekuasaan yang lain yang dapat mengalahkannya. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itulah Daniel tetap percaya kepada Allah yang selalu melindunginya. Yang selalu menjauhkan dia dari segala marah bahaya dalam kehidupannya. Dan dia percaya bahwa dia disertai untuk melawan segala raja-raja atau bangsa-bangsa lain. Yang akan menundukkan si Daniel dan menundukkan bangsa Allah pada saat itu. Tapi dia mau hidup bersama Allah karena dengan hidup bersama Allah dia dapat melakukan. Dia dapat meremukkan. Dia dapat menghabisi seluruh kekuasaan yang ada di sekutarnya. Kalau dia mau Allah yang selalu menyelamatkan dalam kehidupannya. Sehingga bangsa Israel pada saat itu mereka tetap percaya. Dan Daniel mau menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa. Bahwa Allah yang dapat melakukan dan mengalahkan segala musuh mereka. Kalau begitu bahwa iman percaya orang Israel tetap percaya kepada Tuhan. Dan sampai saat ini juga kita mau tetap bersama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengalahkan segala rintangan, segala kejadian yang boleh membuat kita lemah. Tapi Allah mau menghancurkan itu semua dan mau mengangkat kita. Supaya kita tetap hidup bersama Allah dan mulia bersama Allah. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita tetap yakini bahwa Allah mau selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kau berdoa. Bapak dalam surga, syukur dan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kehidupan kami. Kalau kami percaya kepadamu dan beriman teguh kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan dalam perjalanan hidup kami juga. Maka kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami. Biarlah Engkau yang ada, rada bersama dengan kami di depan kami. Untuk mengalahkan segala musuh-musuh kami. Dan kami tahu Tuhan. Engkau yang selalu memenangkan kami. Di dalam setiap perjuangan hidup kami. Maka kami selahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam baik kita. Salam baik kita.